Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya berada di rumah Bantai Sumatera, Kedai Gending Malam ini dilaksanakan malam berbagi kasih Untuk Alimantan Selatan Di Gending Kape Menampilkan beberapa pemusik-pemusik Di Balemantan Di antaranya nanti akan tampil anak orang Di Olet Menjaming posisi Kalau waktu sudah datang tidak bisa dimundurkan Tidak bisa dimajukan Aduh yang sakit 10 tahun tidak mati Aduh yang masuk kamar mandi terpleset mati Kapa? Ajalnya sudah datang Nah maka hatinya mulia Ada sahabat datang kepada Nabi Ya Rasulullah Yang ada orang-orang yang paling cerdas Indonesia itu ialah orang yang banyak Mereka mati dan membuat persiapan untuk menghadapi kematian Kemudian Atau persiapan kita Yaitu iman dan amal Ataupun minimal Ada Terbangun Sebuah empati dan simpati Terhadap keluarga kita Sebangsa setan air yang Sedang diranda Bencana Oke Mari kita ikuti acaranya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Semuanya lihat disini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kukul 5.30 tadi 17.30 saya baru sampai ke Kota Palembang Saya naik mobil dari Jakarta Tadi rencananya saya juga mau singgah di IBR Kalianda, Lampung Cuman karena saya takutnya kalau berhenti disana nanti tepat lama Nanti acara disini nanti yang tidak sempat saya hadir Yang terhormat Bapak Gubernur IBF Cepter Sumatera Selatan Bapak Pengben peserta jajarannya Juga disini saya panggilnya bukan yang terhormat Yang Mulia Ustadz Baltus dan tim Terima kasih banget Bapak Sudah ikut merestui kegiatan dari Indonesia Anbas Pemilih Ini adalah program nasional dari Sekretaris Jenderal IB Besar Jakarta Jadi mungkin saya jelaskan dikit mungkin Pak Ustadz Sama sebagian tamu bingung Ini kok ada gubernur, ada presiden, ada sekjen Ini negara mungkin Bukan Mbak, ini bukan negara Tapi ini adalah Alhamdulillah IBF adalah sebuah organisasi Musik sosialis terbesar di Indonesia Kita punya perwakilan di seluruh dunia Di 13 negara Total anggota IBF itu termasuk simpatisannya adalah 1.418.000 orang Makanya di setiap provinsi itu dipimpin oleh gubernur Kemudian tingkat duanya dipimpin oleh bupati Jadi seperti pemerintahan Kebetulan saya jadi pembantunya nih Yang paling tinggi isalnya Yang tukang urus-urus seluruh Indonesia Dan bersyukur juga malam ini IBF chapter Amsterdam Saya juga baru dapat kabar tadi dari Wakil Sekretaris Jenderal IBF Besar Jakarta Di jalan Malam ini Kalau menurut kita malam Tapi disana mereka Siang Siang menuju matrips Sekarang itu sedang Mempersiapkan Katanya akan ada kenyal di Di Polandam Mereka membuat acara Polandam Jazz Festival Virtualizer Dan itu Dananya akan dikirim ke sekjen IBF Pusat Jakarta Akan diteruskan Saya gak tau Apakah ke Wilayah Sulawesi Kalimantan Atau apa Gak tau Nanti yang atur sekjen Kemudian juga Malam ini juga Hampir Hampir separuh chapter kita Di seluruh Indonesia Itu membuat acara kenyal sosial Seperti ini Ya Itu kenyal untuk Bakti sosial Juga Penjara Amal 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 Mencari amal Dana Untuk Kalimantan Selatan Sulawesi Barat Magnado Kemudian untuk Jawa Barat Bogor Dan beberapa Di wilayah Indonesia yang lain Tadi saya dapat laporan dari Sekitar 17 gubernur IBF Jadi 17 IBF chapter Se-Indonesia malam ini serentak Mudah-mudahan semuanya bisa Sukses dan berhasil Dan sedikit atau banyak Hasil Dari Niat baik kita malam ini Ataupun dimanapun berada Itu bagi saya tidak penting Karena yang paling penting itu adalah Empati Empatinya terhadap Kawan-kawan kita Organisasi yang lain Dan saya Dan saya sebutkan juga Bahwa anggota kita Yang ada di IBF chapter Sulawesi Barat Itu ada yang Meninggal dunia Karena Runtuhan Bangunan Saya dapat laporan Langsung dari Wakil Gubernur IBF Chapter Sulawesi Barat Pak Pres Laporannya sekian-sekian Jadi ya Kita juga bersedih Mudah-mudahan Tidak ada korban lagi Yang pertama Dan tadi saya juga Dapat laporan dari Sekretar chapter IBF Sulawesi Utara Disana juga ada Anggota kita yang Terkena dampak Daripada Bencana setempat Mudah-mudahan ini Tidak berlarut Semoga ini bisa pulih kembali Dan bisa kehidupan normal lagi Dan saya Sangat berterima kasih Kepada IBF chapter Sumatera Selatan Yang mempunyai ide Berbagi kasih dengan IBF chapter Kalimantan Selatan Banjarmas ini Ini adalah Banjir bandang terbesar Selama Mereka ada Di bumi Kalimantan Saya dapat beritanya Seperti itu tadi Hampir 90% Wilayah Perbinci Kalimantan Selatan Itu Digenangi oleh air Dan korbannya Tadi Kalau gak salah saya Tadi Pak Tunur bilang 120 ribu Kaka Kalau gak salah Benar apa gak Itu cuma dicek Tapi itu cukup banyak Ya Dan Teman-teman Untuk Kita bisa berpartisipasi Dalam amal ini Tidak harus selalu uang Doa bisa Pakaian bekas bisa Yang gak pakai Kemudian susu bayi Pempers Kebutuhan wanita Selimut Kasur Apapun yang Anda Berikan Itu sangat berarti Bagi Teman-teman yang Berada di Kawasan bencana Jadi tidak harus selalu uang Dan tidak harus selalu Hari ini Mungkin bisa besok Telepon sekretarisnya Pak Tunur Pak besok saya Ada uang 5 ribu 10 ribu 100 ribu 1 juta Silahkan Dan ada Satu peristiwa Yang membuat saya Senang banget Itu minggu lalu Itu niat baik Daripada IBF chapter Jayapura Dengan IBF chapter Aceh Mereka Dari ujung ke ujung Melaksanakan Live streaming Di twitter Itu untuk Mencari dana Bantuan untuk Beli susu bayi Untuk Sulawesi Barat Ternyata Begitu mereka Melakukan kegiatan itu Mungkin Tuhan Belum memberi rezeki 5 rupiah pun Mereka tidak dapat hasil Tetapi Ada momentum Satu hal Yang membuat Saya menjadi bahagia Akhirnya Melalui Perwakilan Kita disana Saya perintahkan Untuk berdoa Berdoa Menurut Agama dan Kepercayaan Masing-masing Dan itu secara Live Membuat Air mata saya Tertetes Kenapa Di Aceh Mereka dengan Kusuk Dengan ikhlas Dengan penuh Semangat Berdoa Menurut Agama Islam Sedangkan Di poplar Teman-teman kita Disana Berdoa Menurut agama Yang berbeda Dengan Islam Ada Kristen Ada Katolik Itulah Indonesia Dan itulah IBF Indonesia Dan Semuanya Tujuannya Untuk baik Satu Kemudian yang kedua Ada lagi IBF Cepta Banten Apa yang dilakukan Mereka kemarin Mereka juga Melakukan acara Virtual Seperti ini Dan juga Tidak dapat uang Tetapi Akhirnya apa Mereka pergi Ke masjid Beramai-ramai Dan laporkan Kepada saya Pak Pres Kami mau Sholat Kami mau Saya gak tahu Nama sholatnya Apa itu Mereka Saya gak dilaporkan Tapi mereka Berdoa Untuk Indonesia Itu adalah Hal yang sangat Bagus Nah hari ini Saya juga Melihat Sesuatu yang Berbeda IBF Cepta Sumatera Selatan Yang ada di Palingbang Ternyata Ada Ustadz Balkis Ini luar biasa Kalau bisa Hal-hal Seperti ini Selalu ada Jadi kita Boleh ngeband Kita boleh nyanyi rock Kita boleh nyedang Kita boleh jazz Tapi yang tidak boleh lupa Itu adalah Sholat Dan tetap Harus mendaki Dan selalu ingat Bahwa apa Setiap detik Nyawa kita itu Selalu Dikendalikan oleh Yang Baru Kuasa Ya Betul gak itu Pak Ustadz Ya Jadi Selalu Jadi saya pinginnya Apa Jadi musisi Musisi yang Betul Bisa ingat Kepada Yang menciptanya Nah seperti sekarang Malam ini Ini tujuan kita apa Bermain musik itu Bukan hanya untuk Senang-senang Tetapi melalui Bermusik Kita bisa berbagi Dengan Sahabat-sahabat kita Yang ada di Kalimantan Selatan Saya harap itu Bisa Menjadi Semangat baru Bagi IBF Cepta Sumatera Selatan Untuk berikutnya Membuat Acara untuk Sulawesi Barat Untuk Pogor Banjir Bandang Di Jawa Barat Atau dimana Semua ya Semoga ini Terus digalakan Itu aja Dari saya Terima kasih kepada Bapak Pai Yang sudah capek banget Ya Kemudian Giska Pak Pak Sekcap Seluruh anggota IBF Dan Bayu Yang gak tidur Sampai sekarang Tadi saya udah Gak tidur Sekiannya Bayu ya Dan lain-lain Semuanya Saya mewakili IBF Di seluruh Indonesia Bahkan dari seluruh dunia Mengucapkan Banyak terima kasih Kepada IBF Chapter Sumatera Selatan Kalian hebat Semoga Semua yang kita lakukan Malam ini Menjadi berkah terbaik Bagi semua manusia Amin ya rabat Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semua dengan semangat Salam kenyal Salam kenyal Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Harry Toledo Selaku Presiden IBF Chapter seluruh Indonesia Ya Temu tangan sekali lagi Buat Bapak kita Bapak Harry Toledo Luar biasa Malam hari ini katanya Mungkin kalau mungkin Saya bilang Ini dadakan katanya Seperti itu Sebenarnya kalau untuk sesuatu Yang memang Membutuhkan Bantuan Ataupun Teman-teman kita Membutuhkan Gak ada yang namanya dadakan Kita langsung Sikap Tepat dan tanggap Yang pasti Dan yang pasti Untuk bencana-bencana ini Mungkin kita Apakah kita harus Lebih bermuha sabah diri Ataukah ini Peringatan Dari yang maha kuasa Akan Mungkin kejalanan manusia Ataupun tangan-tangan manusia Kita belum paham Kita tidak tahu Agar tidak saling menyalahkan Kesalahan siapa-siapa Ini kita lebih Akan lebih Bagi mengerti Mengerti dan tahu Untuk kami Bersilakan Langsung Tau siah kita Kepada Bapak Umar Bangkis Bapak Ustadz Umar Bangkis Kami persilakan Bapak Nyambut salam Tandanya buntu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Berakhir Tak kakir yang buntu Daun salam Bunga melati Bapak-bapak Yang nyambut salam Untah-muntah Nika lagi Benarnya galak-galak Tapi takut dengan bini Alhamdulillah Alhamdulillahi Ala ni'matil imani Wal-islam Subhanakala ilmalana Illa ma'alamtana Innaka antam alimul hakim Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Washadu anna sayidana Wa habibana Wa maulana Muhammadana abduhu Warasudu Lanabiyya ba'dah Allahumma salli Wasallim Mabarikala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wasobihi Ajma'in Amma ba'du Walallahu ta'ala Fi kitabin karim Wa ta'udzubillah Ibn al-shayyid Wa ta'udzubillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wal-taku Minikum Ummatu Iyadu'na Ilal-akhir Wa ya'muruna Bil-ma'rufi Wa yanhaun Anil-munka Wa ula'i Qabhumul Mufti'un Saudak Allahumma Azim Yang saya hormati Bapak Pimpinan Lalu di komunitas Bapak Presiden Bapak-tip Pimpinan Yang luar biasa Telah menyampaikan Kata sambutan Dan juga Pak Gubernur Dan juga komunitas Komunitas yang lain Dan saya hormati Saya muliakan Para ustaz-ustaz Syukur kita Kepada Allah Subhanallah Allah pada malam hari ini Telah kumpulkan kita Di Apa nama ibu Kapi Ha Keting Genti 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 Oh gendi Dalam rangka Sulatu Rahmi Pak Dalam rangka juga Penanggalangan Dana Bu ya Jadi ini Tandu apa Bapak ibu Tandunya Antusias Kita sebagai Saudara Di dalam Islam Dikatakan oleh Allah Subhanallah Ta'ala Innamal Muminuna Ikhwa Sesungguhnya Orang Mumin Dan Mumin Satunya Itu adalah Bersaudara Jadi kita Berimpak Bersaudara Ini bukan Sekedar Datangnya Bencana Baik Bapak ibu Bahkan Kita ini Dianjurkan Bersaudara Kau itu Kapan saja Saudara Kau itu Salah satunya Kata Nabi Membuka Pintu Rejeki Apalagi Saudara Kau dengan Ustaz Tidak 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 Saudara Kau itu Salah satu Pintu Rejeki Dan Nolak Balak Ngapu Hari ini Terjadi Bencana Tanah Longsor Ulama Ulama Banyak Meninggal Dunia Inilah Sudah Menandakan Dekat-dekatnya Hari Tiamat Jadi Bapak ibu Umur kita Di dunia ini Nah Berarti Kalau kita 50 10 tahun Lagi 60 tahun Jadi Tidak Lama Bapak ibu Umur kita Di dunia ini Nah Umur yang Singkat Ini Yang menentukan Apa Kaget Kita Selamat Kehidupan Yang akan Datang Atau Justru Kita Yang Celaka Kaget Hidupan Yang akan Datang Nah Maka Bapak ibu Yang dimuliakan Allah Setelah Kita Meninggalkan Dunia ini Kemana Kita Perginya Ke Kuk Ke Kubur Ada Yang Tahu Kita Bakal Mati Kapan Tak Tak Kati Yang Tahu Tapi Yang Jelas Bakal Mati Setiap Umat Mempunyai Ajal Apabila Ajalnya Datang Mati Itu Ada Tando Tandanya Tando Tando Kematian Yang Pertama Kalau Rambut Sudah Ubanan Ada Sudah Ubanan Jangan Disemir Bukan Malaikat Tololok Air Rambut Tak Uban Lapar Mati Semir Bukan Buyan Malaikat Itu Yang Pertama Tando Tahu Kematian Itu Kalau Rambut Sudah Ubanan Yang Kedua Kalau Gigi Sudah Umpong Jangan Nak Makin Gigi Palsu Air Gigi Aku Umpong Lapar Mati Makin Gigi Palsu Malaikat Dah Baca Dibudik Yang Ketiga Tando Kematian Itu Kalau Dia Biasa Bawa Minyak Tiap Jalan Mambu Minyak Kapak Nah Itu Dah Lama Lagi Bakal Mati Itu Siap Siap Kalau Ustaz Minyak Wangi Itulah Di kantong Belum Minyak Angin Jadi Tando Tando Kematian Kalau Dia Sudah Bawa Minyak Angin Kemudian Tando Tando Kematian Kalau Dengar Cerama Dodok Galak Nyender Itulah Parah Kematian Galak Sakit Pinggan Sudah Itu Penyengoknya Sudah Kurang Nah Tegak Yang Itu Takut Yang Dipati Penyengoknya Sudah Kurang Sudah Itu Yang Terakhir Pendengarannya Sudah Kurang Nah Kalau Ada Tando Tando Ini Dengan Kita Itu Berarti Kita Sudah Parah Nak Mati Nah Maka Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Subhanallah Apa Yang Kita Bawa Mati Kage Apa Pangkat Kita Apa Jabatan Kita Apa Komunitas Kita Apa Harta Kita Semuanya Itu Tinggal Lidak Dibawa Mati Yang Kita Bawa Mati Cuma Dua Pertama Iman Kedua Amal Soleh Jadi Walaupun Jaman Kita Boleh Bagus Aku Penyanyi Juga Pak Tidak Percayok Kamu Percayok Baik Sudah Ganjang Habis Urusan Dangdutan Eben Nak Rock Nak Keroncong Lantak 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 Tapi Kata Pak Presiden Tadi Jangan Lupus Solat Karena Sehebat Apapun Kita Di Dunia Ini Setinggi Apa Jabatan Kita Sebanyak Apa Harta Kita Kalau Ida Solat Tak Kati Arti Apa Apa Hidup Kita Di Dunia Ini Apa Kata Nabi Pertama Kali Diatili Ditanya Dihadapan Allah Pada Hari Kiamat Pada Seorang Hamba Adalah Solat Apabila Solatnya Baik Baik Seluruh Amal Apabila Solatnya Buruk Buruk Seluruh Amal Bakal Hadirin Yang Dimuliakan Allah Kata Nabi Barang Siapa Yang Tinggal Ke Satu Solat Solat Zuhur Misalnya Tidak Solat Dengan Sengaja Nah Mati Kagek Satu Hukum Satu Hukum Satu Hukum Satu Hukum Satu Hari Akhirat Itu Bagaikan Seribu Tahun Kehidupan Kita Di Dunia Ini Nam Aku Hadirin Yang Mulia Jangan Sampai Kita Meninggalkan Solat Karena Solat Inilah Angkos Satu Dalam Kehidupan Kita Kita Sudako Kita Berangkat Haji Kita Kuasa Kita Berinfah Itu Nol 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 Ini Ada Nilai Kira-kira Ada Nilainya Kira-kira Nol Tigo Kati Nilainya Tapi Kalau Ditambah Angkos Satu Walaupun Kecil Ada Nilainya Seribu Nah Solat Inilah Pertama Sebanyak Apa Kita Berimpah Kalau Kita Tidak Solat Tidak Diterima Alih Allah Subhanallah Ta'ala Nah Maka Hadirin Yang Dimuliakan Allah Subhanallah Ta'ala Boleh Kita Buat Boleh Tapi Waktunya Solat Kita Berhenti Sejenak Kita Dahulukan Perintah Allah Subhanallah Ta'ala Yaitu Solat Karena Di Dalam Islam Ini Adalah Rukun Bagi Kita Islam Solat Tidak 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 Agama Kalau Kita Negakkan Solat Berarti Negakkan Agama Kalau Kita Meninggalkan Solat Berarti Kita Merobohkan Agama Nah Kita Tidak Usah Salih Salah Tidak Nyalakan Sapa Tinggal Kita Mikir Jauh Kemana Kita Negakkan Agama Apa Banyak Negakkan Agama Apa Banyak Merobohkan Agama Nah Hadirinya Dimuliakan Allah Kage Setelah Kita Tinggal Dengan Dunia Ini Hadirinya Mulia Kita Masuk Dalam Kubur Ini Calon Mati Kalau Caman Caman Yang Di Depan Mati Yang Disamping Mati Yang Ibu Ini Juga Mati Mati Gubernur Rindah Mati Tapi Terakhir 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 Gubernur Rindah Pak Ustad Gubernur Rindah Gubernur Mati Juga Tadi Cak Ganti Orang Kaya Mati Orang Miskin Mati Raja Raja Mati Raja Biasa Mati Presiden Mati Mati Juga Pak Gubernur Mati Mati Galo Galo Akhirnya Nah Maka Adanya Mulia Apa Yang Itu Ada Pipa Di Kobor Ini Kita Kalau Mati Masuk Kobor Nggak Aku Menyampaikan Kematian Malam Ini Di Samping Mengadakan Ini Karena Mati Barang Yang Pasti Kita Kalau Mati Mati Habis Cerita Masalah Masalah Kita Di Dunia Ini Ujian Kita Di Dunia Belum Ada Apa Masalah Yang Sesungguhnya Setelah Kita Nenggalkan Dunia Ini Masuk Dalam Kobor Itulah Masalah Yang Besar Itulah Masalah Besar Kobor Ini Pak Kalau Kita Sudah Mati Termasuk Ustadz Juga Kata Ustadz Termasuk Ustadz Juga Ada Masalah Apa Masalah Ustadz Nak Bini Dua Takut Dengan Bini Nah Itu Masalah Ustadz Nak Bini Dua Takut Takut Dengan Bini Laju Tak Jadi Nah Maka Hadirin Yang Dimuliakan Allah Subhanallah Semoga Pertemuan Kita Malam Ini Itu Saja Presiden Mungkin Pernyampaian Dari Saya Intinya Daripada Pertemuan Kita Malam Ini Selain Kita Sudah Kauh Membantu Sudara Kita Jangan Sampai Kita Meninggalkan Solat Hadirin Yang Mulia Karena Solat Ini Sangat Penting Dalam Hidupan Kita Sebat Apu Kita Setingi Apu Pangkat Kita Sebesar Jabatan Kita Kalau Kita Tidak Solat Maka Kaget Disikso Oleh Allah Subhanallah Allah Tidak Nanya Berapa Besar Pangkat Kau Jabatan Kau Harto Kau Banyak Kau Tidak Ditanya Kaget Yang Ditanya Hari Kiamat Solat Inilah Yang Pertama Kali Kalau Kita Mati Tidak Bawa Harto Allah Tidak Marah Kalau Kita Mati Tidak Bawa Pangkat Allah Tidak Marah Kita Tidak Bawa Anak Bini Allah Tidak Marah Tapi Kalau Kita Mati Tidak Membawa Iman Tidak Membawa Amal Soleh Maka Ini Masalah Yang Besar Bagi Kita Dalam Kubur Di Alam Masyar Di Alam Mizar Di Alam Sirot Sampai Kita Sampai Ya Hayyul Ya Hayyul Ya Hayyul Ya Hayyul Ya Hayyul Ya Allah Allah La Ilaha I Allah Al-Halim Al-Karim Subhanallah Rabbil Arsy Al-Azim Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin Nas-Alu Kal Mujibat Rahmatik Wa Az-Aima Mahblatik Wa Ismatan Minkum Likambin Wal Al-Hajmatan Minkum Libiar Wa Selamatan Minkum Al-Fatihah 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 Al-Fatihah